Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bagi teman-teman Hai pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video tentang modifikasi tablet sebelumnya saya kasih tahu kalau tablet ini merknya itu cuy saya beli di toko online sekitar 1.300 saya ingin beli tablet ini dulu gara-gara spesifikasi layarnya itu bagus saya lupa berapa resolusinya tapi ini udah IPS dan katanya itu retina display tapi enggak tahu benar-benar retina display atau enggak karena retina display kan keluaran Apple tapi memang benar ketika saya pakai itu resolusinya sangat tajam dan enak dilihat itu tapi sayangnya layar ini itu nggak responsif Hai jadi ketika saya ngetik agak cepat kadang ada satu huruf-dua huruf yang kelewat nah jadi enak juga kadang-kadang kalau lagi buru-buru gitu kan saya putuskan untuk modifikasi tablet ini gara-gara saya udah lama ya satu tahun umurnya satu tahun dan baterainya itu udah cepat habis jadi daripada jarang kepake penting saya modifikasi jadi laptop mini nah pengen tahu kelanjutannya tonton terus videonya ya ini bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat laptop mini nya yang pertama adalah keyboard mini ini untuk tablet ukuran 7in sebenarnya saya beli sama enclosure nya tapi saya potong akan saya ambil keyboard ininya saja kemudian tabletnya udah jelas ya di sini ada slot USB-C nya satu micro HDMI 1 sama jack audio Hai kemudian USB hub untuk memberikan beberapa port USB 2 antara disamping kemudian ada converter dari USB-C ke USB tipe B yang USB 3 ya cuman nanti akan ada cuman USB 2 kemudian ini lat aluminium saya beli tiga buah untuk nanti jadi dijadikan casing kemudian ada baut buat gabungin casing ntar ada tiga tempat baterai lithium-ion 18650 jadi nanti baterai baterai internalnya akan saya ambil terus akan saya kasih baterai eksternal nah baterainya ini tiga buah kemudian ada engsel saya beli ini baru engsel laptop yang nanti akan saya jadikan engsel untuk laptop mini ini ya ini adalah lembaran aluminium yang sudah saya potong dengan gergaji besi dan disini saya lubangi tepinya untuk tempat baut nanti akan ditempat baut nanti akan ditempat di tabletnya oke disini saya menggunakan baut Tamiya untuk memasang engsel saya laptop ada ini tahap selanjutnya disini saya botnya saya potong nah saya potong ini juga terus saya kasih lem di tiap ujung yang engselnya biar menempel lem baja oke tunggu 8 jam habis itu tahap selanjutnya selamat menikmati 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 We'll get real lost, we'll get real lost Take it Let's roll you if you're done We'll get real lost We'll get real lost Take it Just run away with me, darling We'll get real lost We'll get real lost Take it I know where we can go Come get lost with me Come get lost with me Just run away with me, darling We'll get real lost We'll get real lost Take it Just run away with me, darling We'll get real lost We'll get real lost Take it Just run away with me, darling We'll get real lost We'll get real lost Take it Just run away with me, darling We'll get real lost We'll get real lost We'll get real lost And it's all you and me We'll kiss the sky Goodnight Yeah, disini saya menambahkan 4 more 1, 2, 3, dan 4 Jadi disini digunakan untuk menempelkan ke casing LCD-nya Terus ini digunakan untuk heat sink Biar panas yang dari sini Yang dari sini Bisa digunakan untuk memindahkan panas dari prosesor ke casing Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton